Manusia itu, emang kecenderungan kerja itu kita, tadi saya bahas tentang ikan apa segala macam tadi itu kan Anda pasti pilih yang fresh kok Anda yang seger, ikan seger segala macam, memang benar seperti itu lah adanya Nah cuman, apa tuh namanya, tadi kita sering lupa gitu kan Makanan itu akan mempengaruhi perilakunya manusia yang memakannya Kenapa kita dilarang makan babi Kenapa kita dilarang makan binatang buas, bercakar, bertaring Karena apa yang dimakan itu akan menjadi karakter buat si manusia tadi Ya, kalau anda pandangi wajah kambing misalkan Lucu gitu loh, menyenangkan Makanya kambing itu menjadi salah satu hewan yang hadisnya banyak loh Serius, saya punya teman, seorang ibu lah, dia pembekam gitu Dia pelihara kambing, gak banyak, dua tiga kambing aja Saya tanya sama dia, udah meninggal ibu itu Ibu, ibu kenapa pelihara kambing? Karena nabi pelihara kambing, dia bilang Luar biasa kan Semua nabi atau rasul itu, itu pengembala kambing semua Banyak cerita kambing itu, ibu sen Ya, bahkan dari jadis ulama mengatakan Dari mengembala kambing hingga menjaga umat Sampai kayak begitu bahasa mereka Luar biasa kambing Nah, kembali ke ini tadi Jadi, si kolagen ini, kolagen ini dia butuh mineral untuk mensintesa dia untuk muncul lah Makanya kalau nanti bikin bone broth itu Misalkan ya, bahannya itu anda masukin disitu misalkan Tulang ikan Nah, ikannya pun pilih-pilih Kalau bisa ikan yang bebas Bukan ikan ternak, kalau bisa Ikan laut, ikan sungai Ikan yang bahagia Ya Kalau di ternak kan kadang-kadang dia gak bisa kemana-mana Coba deh Anda percaya gak percaya? Ibu-ibu, anda makan lah lele Lele ternak sama lele liar Beda rasanya Ikan saya kalau pulang kampung itu Senang banget ikan baung Ikan baung, ya Ikan patin sungai Itu kan beda rasanya Ya Enak gitu Nah Itu cemplungin semua tuh Kasih bumbu-bumbunya Bawang merah, segala macam-macam gitu Nah Tadi masukin disitu kulit ikannya Kulit ayamnya Tulang ikannya Tulang sapinya Cekernya Ya Sama apa lagi Sisik ikan juga bagus Iya Makanya saya bilang kan bahasa Allah Menciptakan sebenarnya ada seorang dokter Jepang tuh bahkan mengatakan Ikan tuh sebenarnya dimakan semuanya Ya Kan susah kan Tapi sebenarnya dengan cara sekarang pengolahan Dengan mungkin di presto segala macam Kan bisa dimakan semua Bahkan Ada beberapa yang bikin Belum ada sih tapi kalau Kulit atau sisik ikan belum ada yang bikin snacknya Tapi kalau snack dari kulit Ayam udah banyak A fishkin Fishkin ada Tapi bukan Tidak tahu tuh masuk sisik atau enggak Tapi kalau mau Semuanya Jadi ikannya di file Sak-sak sisiknya itu Sak-sak kulitnya Nanti dicemplungin ke tulang-tulang tadi Pokoknya dibikin enak lah Bumbunya tadi Nah Kan tadi saya ceritakan ada Dia butuh boron Dia butuh kuper Dia butuh zinc Kan gitu kan Itu mineralnya Nah ternyata boron, kuper, zinc, seseorang macam Tadi bisa kita dapatkan pada beberapa jenis Produk pangan juga Salah satunya adalah Kacang merah Kacang merah Jadi nanti waktu anda bikin itu Sekalian masukin kacang merah Ya Karena di kacang merah itu ada Boronnya Pas kalau kuper Salah satunya itu Itu kita bisa masukkan ke sana Atau Nah Juga bisa dimasukkan Hatinya sapi Tidak usah banyak-banyak Sedikit aja Untuk mengaktifasi Supaya kolagennya bisa disintesa Dan ketika kita makan Itu langsung antip Gitu maksudnya Jadi hati sapinya itu Ya Kalau mau ditumbuk sekalian Enggak apa-apa Yang penting ada hatinya Ya Tadi ada hati Ada kacang tadi Ya Kacang Apa Merah tadi Nah Udah tuh jadi tuh Kan dia kental Ya kan Nah kental ini Bukan kental Setelah jadi itu Nanti anda simpan aja di kulkas Jadi bila-bila masa Kapan-kapan anda mau makan Anda ambil sedikit Anda panaskan Campurkan ke nasi Campurkan ke laut Itu akan jadi sumber kolagen yang luar biasa Murah Udah usah beli Karena mahal Saya kemarin Istri beli kolagen Bukan kolagen Bawon brod Dari ikan gabus Itu 150 ribuan Itu mahal Kalau kita ngerti bikinnya Itu murah Nah itu nanti dicampurkan ke makanan Jadi anda makan nasi Campurkan sama kaldu tadi Nasi diaduk sama itu Ya anda makan apa aja Campurin itu Kan rasanya gurih Itu enak Kaldunya itu Nah itu sumber kolagen Ya Sumber kolagen yang Sangat tinggi lah Bahasa anda gitu Kolagen Manfaatnya buat apanya Buat tulang Buat sendi Buat kulit Buat apalagi Rambut semua Ya seperti itu Buat kulit